Pernikahan menjadi tujuan akhir bagi pasangan yang sedang menjalin ikatan asmara. Untuk mencapai tujuan itu, kedua pasangan harus menjalani setiap proses demi proses, agar tidak ada penyesalan dikala memasuki jenjang berumah tangga. Itu sebabnya, selebriti cantik Dinar Candy memilih berdoa di Tanah Suci, sambil menjalani umroh bersama sang pacar dan keluarga besarnya. Benarkah, Dinar masih belum memiliki keyakinan penuh untuk menerima lamaran Rido untuk menikah? Lantas, sudah sejauh apa hubungan keduanya di mata keluarga masing-masing? Kemarin baru video call sama Pak Haji Aceh, kaget tuh tiba-tiba dia bilang, Nih Bido, terus aku cuma ngobrolin, Bapak bantu doa dong, semoga kita bisa umroh bareng di tahun ini. Kan apalagi dapat info, umroh udah boleh ya? Iya boleh, kemarin aku udah mau nge-booking buat kita keluarga, buat pergi umroh kan dia pengennya cepet-cepet ke jenjang yang lebih serius. Nah aku pengen berdoa dulu gitu, jadi biar halangan di antara hubungan kita berdua itu ada jawabannya gitu. Jadi aku habis ngubungin travel buat kita umroh bareng, kata date mereka itu udah buka, aku sih pengennya di bulan Maret ya pergi. Beli, bulan Maret pergi, cuma dia tuh pengen lamaran di bulan April, pernikahan yang pasti kan kita ada step-nya. Itu, pulang dari umroh, nah mungkin ya April ya saya nggak mau buka gitu. Mungkin lebih ke lamaran atau keluarga dulu, atau mungkin tunangan, kalau ada rezekinya mungkin di tahun yang sama bisa menikah, kalau nggak di tahun berikutnya. Tapi aku sih jujur, pengennya tahun ini udah berapa kali ngomong sama dia. Pengen menikah, biar dia melakukan dosa, apapunnya gitu. Iya, kalau aku, ya minimal perkemuan keluarga aja, bapak tau aku gitu. Tahun ini, ya lamaran apa kek, namanya tunangan apa kek. Bapaknya Dina sempet ngomong kayak gini, mudah-mudahan ya Ido jadi yang terbaik secara langsung. Gak tau, aku punya yang segeran kayak masih, ya maksudnya dia nggak iain, tapi udah masih semoga bisa jadi panutan yang baik, kayak gitu. Kita lebih banyak ngobrol kayak Pak, tapi kalau Ido ke sana, ajak main ke sawah ya, sama ajak makan jengkol. Emang doyan jengkol, emang mau ke sawah, emang kenapa Ido bilang kan. Yang kayak gitu, terus kita ngobrolin kumroh. Oh, kalau Mama udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu jalan bareng, shopping bareng sama mamanya Rido. Kalau Mama pernah ngomong kayak gini, Dinar kapan-kapan ajak Mama nemenin Dinar dengan DJ. Kaget gue. Dia lebih kubuh ke Dinar, malah ngobrolin Dinar mulu. Maksudnya kayak, Ido, aku yang dimarahin terus kamu yang ngambak-ngambak udah dewasa juga. Terus yang masalah baju ya pelan-pelan dia omongin. Pokoknya lebih ke nasehatin hidup, makanya udah bingung anak-anaknya siapa sih sebenarnya. Iya, enakan ibunya dia daripada dia. Mama kamu juga boleh pake baju apa aja. Ya beda sayang. Kalau aku kan lebih kecemburu kalau kamu pake baju seksi. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.